assalamualaikum salam sehat bro saya ingin memberi pengalaman mengenai buzzer ini ada beberapa buzzer kalian lihat apa pengalamannya kita lihat dahulu spesifikasi buzzer sebetulnya bagus buzzer ini ingat bro ini salah satu datasheet dari buzzer dan saya juga tidak tahu merknya di pasaran juga tidak jelas mereknya tapi ini akan saya tunjukkan saja bahwa setiap komponen ada datasheetnya seperti ini ini sepertinya merkenya prosignal Oke kalian lihat kalian perhatikan nanti kalian bandingkan dalam percobaan karena saya percobaan dulu baru memperlihatkan ini kalian lihat tegangannya 6 volt maksimum 8 volt nanti kita coba dari tegangan 0 sampai 12 13 volt dan kalian lihat juga besar arus 30 miliampere ini kemungkinan besar gara-gara merek kadang memang besar sekali arusnya jadi dalam aplikasinya kalian wajib tambah transistor atau mosfet agar tidak mempengaruhi rangkaian utamanya Oke paham ya Bro kita ke praktek saja cuma kadang-kadang arusnya cukup besar dan tidak bisa bunyi Oke kita coba saja agar kita sama-sama memahami saya rakit dahulu Oke yang saya coba ini kalau beli di pasaran buzzer 5 volt jadi spesifikasinya kita lihat ini tegangan inputnya dan ini arusnya saya pasang di langsung di buzzer terlihat ya Bro ingat di tegangan ini arus saya naikkan perlahan oke tegangan 1 volt belum bunyi saya lepas dahulu stikernya 1,2 sudah mulai bunyi denger bro arusnya 0,4 mili mantap bukan jadi sebetulnya ini buzzer irit sekali cuma kadang-kadang dia membutuhkan arus besar saya juga tidak tahu alasannya ini yang akan saya beri pengalaman saya salah satunya itu kemudian saya coba naikkan kalian denger suaranya saya buat dua tiga tiga oke saya tutup dahulu bising sekali ini kalian lihat dengan tegangan 12,7 arusnya 19 mili ampere oke saya coba di lima yang biasa sering digunakan arusnya sekitar 8 ampere diirit sebetulnya cuma ini tidak pasti Bro saya tidak tahu alasannya kenapa oke salah satu masalahnya lagi satu lagi tujuannya bila kita memberi resistor ini agar pada tegangan 1,2 dan arus sekitar 1 mili ampere bisa nyala jadi ini akan saya coba kadang-kadang ini tidak bisa Bro tapi kadang-kadang bisa jadi mohon maaf bila gagal dalam percobaan ini ini saya tambah resistor 1 kg oke tegangannya saya langsung lima dahulu jadi kadang-kadang bila bazar diberi resistor seri seperti ini dia tidak bunyi sama sekali walaupun tegangan dan arusnya cukup oke kalian perhatikan ini arus itu tegangan saya coba jadi tegangan di bazar 3,8 arusnya 1 mili ampere harusnya dari percobaan pertama ini harusnya bunyi jadi ini kenapa dan alasannya saya tidak tahu kenapa bila diberi resistor bazar kadang-kadang bisa kadang-kadang tidak ini kebetulan tidak bisa paham ya Bro sekali lagi ini hanya pengalaman dan saya belum tahu alasannya nanti saya gambar saya buktikan dahulu ini 1 kg sekarang saya coba dengan resistor 120 Ohm oke saya coba itu tegangan ini arus kalian lihat suaranya mendesing dia bunyi tapi seperti ini suaranya ini 120 Ohm Bro dan arusnya kalian lihat sudah 9 mili ampere besar tapi suaranya seperti ini paham ya Bro syarat menggunakan buzzer oke akar mudahnya saya gambar saja ini buzzer jadi bila kita beri tegangan langsung misalkan ini positif buzzer ada positif pada negatif head jangan sampai terbalik berdasarkan percobaan tadi tegangan 1,2 sudah bisa dengan arus 0,4 mili ampere sudah terdengar suaranya dan nyaring kemudian saya coba sampai tegangan 13 volt arusnya 9 mili ampere sedangkan bila kita tambah resistor seperti ini jadi kita tambah resistor oke ini buzzer yang sudah saya lakukan berapapun nilainya buzzer ini kadang-kadang bisa digunakan kadang-kadang tidak bisa kali lagi berapapun nilai resistornya kadang-kadang bisa digunakan kadang-kadang tidak bisa tujuan pemberian resistor ini saya awalnya untuk mengurangi arus agar irit tapi hasilnya kadang-kadang bisa kadang-kadang tidak jadi sangat beresiko sekali bila memberi air pada buzzer ingat bro ini hanya pengalaman saya saja dan teori pastinya saya tidak tahu sampai sekarang saya tidak tahu oke saya akan membuat semacam undian tapi tidak saya belum janji bagi para penonton saya yang setia jadi setiap video kemungkinan saya buat nomor dan kalian jumlah entah kapan akan saya berikan sedikit rezeki oke untuk yang pertama ini video pertama saya memberikan angka angkanya yang pertama ini saya tulis 1 2 3 jadi nanti di setiap video entah dimana akan saya beri angka paham ya bro oke kita lanjutkan jadi yang aman dalam rangkaian biasanya kita tambah dalam suatu rangkaian buzzer yang aman kalian tambah transistor atau mosfet saya transistor dahulu ini misorkan BC547 atau 548 paham ya bro caranya seperti ini jangan ada resistor disini yang pasti buzzer ini spesifikasinya sanggup sampai 12 volt oke bila dengan mosfet saya gambar disini saja bila dengan mosfet misalkan 12 volt 5 volt terserah kemudian bila awalnya ingin 0 atau off disini kalian beri resistor ke ground nilainya besar saja 100 kilo boleh kemudian inputnya ini yang besar saja dari input yang kalian suntik 10 kilo jadi bila tidak ada tegangan dia akan off ada tegangan sedikit dia akan on oke paham ya bro ini kanal N ini hanya pengalaman saya jadi bila kalian coba-coba beli resistor dengan tujuan lebih irit tapi buzzer akhirnya kadang-kadang bisa kadang-kadang tidak paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati